DPD Partai Golkar D.I.Y. menggelar Semaan dan Kataman Kur'an 30 Jus. Kegiatan ini diikuti oleh segenap pengurus dan kader Partai Golkar D.I.Y. bersama 9 penghafal Qur'an yang tergabung dalam Satkar Ulama D.I.Y. Acara ini digelar dalam rangka bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT agar cita-cita memenangkan ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada Pilpres 2024 menjadi terwujud. Usai kegiatan Semaan, acara juga dilanjutkan dengan doa kekur'an. Selain itu Golkar D.I.Y. juga mengadakan acara salawatan yang bertajuk Golkar D.I.Y. bersalawat. Ikhtiar politik dan ikhtiar batin ini diharapkan agar Golkar menang di pemilu 2024 mendatang.